Halo, Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar materi, yaitu tentang Quran Surat Al-Falak. Nah, yuk kita bisa belajar bersama-sama. Oke, langsung ke materi ya, kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Falak. Nah, Quran Surat Al-Falak ini berada di urutan nomor ke-113 di dalam Al-Quran ya. Nah, kemudian Quran Surat Al-Falak ini diambil dari kata pertama yang artinya adalah waktu subuh. Surat ini terdiri dari lima ayat dan tergolong Surat Makiah atau yang turun di Makkah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan kemudian, inti dari surat ini adalah perintah agar manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT untuk menghadapi segala keburukan yang tersembunyi atau yang tidak terlihat. Mari kita bisa baca bersama-sama Quran Surat Al-Falak. Diawali dengan bas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udu bi-rabbil falak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idha waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Sada'allahul adhim. Nah itulah bacaan dari Quran Surat Al-Falak. Bisa dibaca berulang-ulang untuk dihafalkan. Seperti itu ya. Artinya dari Quran Surat Al-Falak, yang pertama adalah Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Kemudian yang kedua adalah Dari kejahatan mahluk yang dia ciptakan. Yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniu pada buhul-buhul atau talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Oke, itulah arti atau makna dari Quran Surat Al-Falak. Oke, tadi kita sudah belajar yaitu tentang Quran Surat Al-Falak dan juga artinya. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi yaitu tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Falak. Mari kita simak sama-sama ya. Surat Al-Falak mengandung istia'adah atau permintaan perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan mahluk. Jadi itu Allah SWT itu adalah Sang Maha Pemberi Perlindungan bagi seluruh manusia yang ada di alam ini. Seperti itu ya. Surat Al-Falak juga mengandung istia'adah kepada Allah dari kejahatan atau syahr di waktu malam, kejahatan sihir, dan juga kejahatan orang-orang yang hasad ya. Dalam Surat Al-Falak ini terdapat dari sihir itu dan dalam karenanya manusia harus berlindung kepada Allah SWT, bukan berlindung kepada selain Allah SWT. Kemudian Surat Al-Falak menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karena itulah kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT dari segala marabaha. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan Quran Surat Al-Falak ya. Yang pertama yaitu adalah sebagai pelindung diri dari kejahatan mahluk Allah SWT, termasuk manusia, juga termasuk dari sihir, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, menghindari dari gangguan syaitan, menjauhkan diri dari sifat dengki, dan juga menjadi lebih dekat kepada Allah SWT dan terjauh dari syirik. Oke, itu tadi kita sudah membahas tentang Quran Surat Al-Falak, dan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan bisa bermanfaat dan juga bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah SWT. Misri yang tutup ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!